Halo semua sahabat tanam bertemu lagi di channel 8 tutorial and tips kali ini saya mau berbagi cara memperbanyak atau memibitkan tanaman hias lidah mertua atau biasa disebut sansifera nah ini yang akan kita pecah ya untuk proses pembudayaan tanaman ini ada 3 cara satu pemisahan tunas stick daun dan stick pucuk daun nah kali ini yang di video ini saya memberikan tips pemisahan tunas nah jadi pertama-tama pastikan bahwa tanaman tersebut sudah memiliki tunas nah ini yang harus kita siapkan trigojet ini fungisida ini wajib saya gunakan setelah pada saat ini ya pada saat pemotongan saya wajib mengolaskan ini fungisida trigojet nah ini yang mau kita ini yang mau kita bongkar dulu nah ini 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 anak kanan ini oke nah jadi harus dipisah ya supaya perkambangannya jauh lebih baik nah oke 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 kelihatan ya ada 2 ya nah oke nah ini nah ini cara memisahkannya seperti ini ya jadi dibuka potnya tanamannya diarahin ke bawah baru potnya diangkat nah setelah itu tanahnya dipecahin perlahan-lahan agar tidak merusak akar ya untuk tanaman lidah matua sendiri akan bertunas apabila sudah mencapai 1 tahun nah ini memang cukup lama ya jadi untuk pemisahan tunas itu memang mau makan waktu yang cukup lama jadi nanti setelah tunas berumur 2 sampai 4 bulan baru bisa dipecah nah ini nah bersihkan media tanamnya ya dengan cara-cara itu pelan-pelan nah ini dicuci ya dibersihkan untuk tanaman lidah mertua ini sendiri lumayan banyak ya peminatnya nah itu jadi satu memang ya daunnya bagus ya dan sangat populer ya di Indonesia tanaman hias lidah mertua ini memiliki ciri-ciri daunnya menjulur ke atas dengan ujung runcing keras dan kaku dengan warna belang atau warna belang antara hijau tua dan muda dan pinggiran daun berwarna kuning nah seperti yang ini ya untuk contohnya nah bagi teman-teman yang memang mau memperbanyak memperbanyak tanaman lidah mertua ini atau sansifera ini cukup mudah kok ini tanaman kuat nah ini media tanam ya yang sudah saya siapkan dan ini kita lihat nih ya seperti ini akarnya nah ini mau dipecah menjadi tiga bagian ya nah sebentar dulu di sebelah ini karena ini memungkinkan bisa bisa dipecam jadi tiga lidah mertua ini memang selain memang bunganya bagus bagus juga untuk penyegaran ruangan ya jadi biasa memang di buat ini di dalam ruangan gitu dan memang sansifera ini lebih suka dengan suasana kering media tanamnya harus kering ya maksudnya jangan terlalu basah ini pastikan sebelum potong pisau itu ya diolesin fungisida dulu fungisida ini sudah saya olesin sebelumnya ya oke ini potong saya potong dulu jadi dua bagian nah ini ini yang ini induknya ini fungisida ya jadi pastikan fungisida ini jangan terlalu banyak air ya jadi sifatnya lebih supaya mengental dan kalau terlalu cair keringnya juga jadi lama kalau mengental lebih cepat ya pengeringnya nah seperti ini ini saya potong lagi ya oke olesin semua saya olesin dengan menggunakan fungisida nah untuk ini memang saya campur fungisida dan groton groton itu untuk perangsang akar ya oke nah ini kalau dulunya memang sudah bagus dibuka aja seperti ini saya tidak menanam 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 daunnya jadi yang saya arahkan di video ini hanya pemisahan dari anakan untuk video cara menanam menggunakan daun next video nah ini tunggu ya sekitar 50 menit ya kalau sudah sudah sampai 50 menit boleh langsung dilanjut ke berikutnya yaitu mempersiapkan media tanam media tanam ini sudah saya persiapkan sebelumnya ya ini ada campuran ada sekam bakar ada sekam bakar dan arang kompos ya dicampur jadi satu dan saya sudah diamkan selama satu bulan nah oke ini ya nah setelah itu kita lanjutkan ya untuk pengisian media tanam isi tanah dulu sepuluh empat yang ditanamnya maksudnya isi sepuluh empat lalu ditanamnya tanamannya ditaruh di atasnya nah seperti ini ini saya tidak percepat ya jadi agar teman-teman yang pemula bisa melihat dan memperhatikan cara menanam lidah mertua ini dengan baik ya mungkin bagi sahabat tanam yang sudah sering ya melihat ini di skip aja ya ini lebih saya memberikan arahan dan tips kepada sahabat tanam yang ini pemula pastikan bagi yang pemula jangan skip videonya agar tidak gagal paham ya karena kalau gagal paham akhirnya bisa mengakibatkan tanaman tidak berkembang malah menjadi mati nah ini perlu tapi bagi yang mungkin sahabat tanam yang sudah senior ini cukup mudah untuk teknik mungkin teman-teman melihat ada video-video yang lain ya cara teknik mungkin berbeda-beda tapi di teknik 8 tutorial tip kita melakukan seperti ini dan ini yang kita lakukan sudah berhasil jadi bukan percobaan tapi ini memang sudah kondisinya berhasil oke ini kita buat untuk yang port kedua untuk tanaman-tanaman yang memang yang pernah ditanam ya kita update di videonya di komunitas atau di story-nya youtube jadi bisa dicek perkembangannya seperti apa ya pada retin tanahnya agar padat selamat nah oke pastikan ya tanam media tanamnya benar-benar padat nah agar mempercepat pertumbuhan akar dan tunas baru oke kita lanjut yang ketiga nah ini nah untuk eh yang memang tanaman tidak ada daunnya pastikan pada saat kita menanam jangan terlalu dalam kenapa karena pada saat kalau untuk mempermudah tunas cepat tumbuh jadi pastikan media tanamnya jangan terlalu penuh ya sedikit aja dan untuk ini untuk tanaman tanam akarnya pastikan kelihatan ya seperti ini nah agar mempercepat pertumbuhan tunas nanti setelah tumbuh bisa dipindahkan lagi media tanamnya ini langsung ya dipastikan semua eh ini di airin sampai ada mengalir sampai supaya ini sampai airnya mengalir ke dalam tanah ya oke demikian dulu video dari delapan tutorial tips semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa di like comment di share dan ikutin terus video kita ya terima kasih di terima kasih Terima kasih telah menonton!